Intro Inilah makanan kami sehari-hari, menunya cukup lengkap, ada protein, kabel hidrat Istimewanya sayuran yang kami konsumsi adalah hasil tanaman kami di kebun pengarangan rumah yang kami tanam sendiri tentunya organik dan menyehatkan Halo, saya Puji Nurwanto, saya karyawan swasta hobi saya berkebun, saya barusan menawat dan menyiram kangkung yang saya semai 5 hari yang lalu Insya Allah 16 hari yang akan datang sudah bisa dipanel Lahan di samping rumah saya yang cukup sempit, yang mulanya tidak terurus dan terbengkalai banyak puing-puing, banyak bebatuan, akhirnya kami kelola, kami urus kami tanam ada beberapa jenis tanaman, jenis sayuran untuk kebutuhan dapur kami sehingga tanah yang cukup sempit tersebut bisa kami manfaatkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dapur kami Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, penghematannya satu, dan juga kita tidak ragu-ragu untuk memakannya karena dia bebas dari pesticida dan juga yang pasti adalah sehat Lahan terbatas artinya bukan menjadi kendala kita untuk berkebun, bukan menjadi kendala untuk menanam mungkin di sebelah kiri saya bisa dilihat menanam dengan cara vertikal Untuk membuat vertikal garden sangat mudah dan murah, kita bisa memanfaatkan dari botol-botol bekas seperti yang saya buat seperti ini Jadi botol-botol bekas bisa dimanfaatkan atau gelas bekas minuman mineral sebagai pot dan kita memanfaatkan dari dinding Jadi proses penanaman daripada sayur-sayuran yang ada di samping saya ini Kita mulanya adalah menyiapkan untuk tray, kemudian kita siapkan media tanamnya Kemudian campur dengan kokopit dan sekambakar, kemudian kita taburkan benih di dalam tray tersebut Setelah benih-benih itu tumbuh, ada daun sejatinya, minimal 2-4 daun sejati Kita pindahkan ke dalam pot yang sudah kita siapkan tadi Kemudian setelah nanti tumbuh cukup besar lagi, baru kita pindahkan ke dalam botol 1,5 liter yang kita potong menjadi 2 Sehingga tidak memerlukan media tanam yang cukup besar, tetapi sudah bisa tumbuh selada merah dengan cukup suhu Selain di dinding secara vertikal, kita bisa menanam vertikal di pot vertikal seperti ini Setelah padanya cukup besar, bisa kita pindahkan di pot vertikal seperti ini Jadi pot setelah selesai kita masukkan selada merah semua, kita bisa gantungkan di tempat seperti ini Sehingga bisa menambah keindahan dari teras kita Untuk kebutuhan kompos, kita bisa memanfaatkan dari daun-daun kering di sekitar rumah kita Yang kita tampung di dalam keranjang daun sampah seperti ini Kemudian dari daun-daun kering itu kita campurkan dengan batang pisang yang kita cacah Dalam prosesnya sekitar 1 bulan sudah bisa jadi, asalkan dicacah lebih halus lagi Dan setiap minggu kita harus mengolah, mengaduk sampah tersebut Sehingga proses komposnya bisa lebih cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!